Dalam tumbuh saya mengalir darah Rasulullah, kenapa? Iri Bapak Ibu kalau baca Al-Quran Panjenengan juga tidak akan mendapati ada Satu ayat pun yang memuji Rasulullah dari segi nasabnya Tidak ada Ayat Quran Pujian Allah kepada kandeng Nabi dari segi nasab keturunan Tidak ada Dan nasab itu juga tidak dinilai oleh Allah Kamu mau keturunan siapa? Itu tidak ada penilaian dari Allah Yang dinilai itu prestasimu apa? Ibadahmu seperti apa? Kebaikanmu apa saja? Aku masih ingin turunan Aku masih ingin turunan Ibadahmu 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 apik Lihat dirimu apik tegak Apa artinya? Mbadahmu apik Tapi kalau dirimu elek Mending mbadahmu apik Tapi dirimu apik Ini loh Ada penting Ini darah biru Apa darah lorek-lorek Seperti zebra Ada yang dinilai Yang dinilai Takwamu Imanmu Akhlakmu Orang nasabmu Yang dinilai Ada yang diurut ke api Mentok ya Dati siji kok Ketemu Nabi Adam Kalau diukur dari segi manfaat Cina lebih mulia daripada Yaman Karena begini Cina bukan segedar memberikan lapangan pekerjaan Banyak produk-produk yang bisa dinikmati Sedangkan Yaman Apa kontribusinya? Apakah memberikan puluhan juta lapangan pekerjaan? Kan enggak Apakah memberikan produk-produk yang bisa dinikmati rakyat Indonesia? Juga enggak Sedangkan Cina bukan sekedar jutaan Tapi puluhan juta memberikan lapangan pekerjaan Sehingga hasil kerjanya Bisa buat Sodakoh Berbuat baik Tabungan Dan sebagainya Yang artinya secara tidak langsung Cina lebih bermanfaat Dikategorikan Cina lebih mulia daripada Yaman Karena lebih bermanfaat Terima kasih ya Ini sudut pandang akal sehat Salam waras Sekarang lagi ramai pembahasan Mengenai Habib palsu Habib tipu-tipu Mengaku turunan Rasulullah Datang ke Indonesia Dari negeri timur tengah Hanya bermodalkan pengakuan Sebagai cucu Nabi Yang jadi pertanyaan Banyak Habib-Habib Yang mengaku cucu beliau Dan kenapa Habib-Habib palsu itu Banyak datang ke Indonesia Karena mereka tahu persis Bahwa Muslim di Indonesia Paling mudah dibodohi Dan mereka tahu persis Kalau mau jualan ayat Datang ke Indonesia Pasti laku Cukup bermodalkan hidung mancung Pakai daster Sampai di Indonesia Kau dianggap ulama besar Karena Muslim di Indonesia Yang penting menggunakan bahasa Arab Dianggapnya doa Orang Arab bilang Tupdu-tupni wa'ana wa'ani Ru'su-tolri Turu-e-asu mentolmuri Muslim di Indonesia bilang Amin Dari lagu Indonesia Raya Lagu 17 Agustus Lagu syukur Lagu pramuka Iku dari singarang Kakek moyangnya Porohabahi Kalau mau di sekolah Gak tahu Gak cerita Lagu lah jujur Gus Muafi Puan Sanjang N.O. Sudah banyak yang bergerak Lagu dengan menceritakan Nenek Lalu huwe Jaring isrok mirot Suwengi ping pitong puluh Gak-gak Nekwes enek Singurusi Ada yang menceritakan Noponiku Sholat Sa'rokaat Niki Sengurusi pun Nenten biaba Tapi Masalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rakyat Bangkit Bangkit Rakyat Mereka 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 Ini pendekar Sito Ini Mereka Ini Ini Pak B 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 Senggali Kajir Ini Senggali Kakek Boyangnya Para Habib Yang Dari Aman Pembelokan Sejarah Terima B 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 Ketika Provokator Ojo Menyertakan Sejarah Bang 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 B Ketika Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Akan Dikoyak Samsaka Merah Putih Akan Dirobek B 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 Kami Sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengelir Darah Penjuan Kepada Kami Ketika Pembelokan Sejarah Sudah Akan Diancurkan Oleh Kankal Yang Tidak Bertanggung Jawab Tidak Akan Menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Cara Halus Maka Kita Wajib Memerdekan Negara Kita Dari Faham Radikal Faham Bunda B Yang Akan Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia B 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 saya tidak memprovokasi masalah ke negara negara kita dalam ancaman NO sejarahnya pun juga dibelokkan katanya yang mendirikan kakek moyangnya kemarin tengkarawan dikeroyok